Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman saya berdoa teman-teman dalam keadaan sehat, saya juga sehat riskinya teman-teman lancar, saya juga lancar amin menyuruh lamin, oke disini bahasan kita kali ini masalah saya lah ya tapi sebelum saya masuk ke situ saya mau jawab dulu, kalau kena binglatih 48 poin, pembayaran tetap digirim atau enggak tergantung cashnya teman-teman ya tergantung cashnya, 48 poin itu gara-gara teman-teman jual barang palsu, itu biasanya tetap akan dibayar, tapi kalau teman-teman biasanya buat fact order, berarti teman-teman beli produk sendiri di toko sendiri ya, itu biasanya enggak dibayar, karena uangnya masuk juga ke kita gitu ya, tetapi prosesnya itu biasanya harus di revan, jadi barangnya harus di retur gitu, oke sepengetahuan saya itu ya, jadi tergantung kasusnya bisa dibayar atau enggak itu, nanti sistem akan lazada akan menganalisis dulu kasusnya seperti apa, karena 48 poin ini enggak jelas, karena teman-teman juga enggak menyebutkan kasusnya dari 48 poin itu apa, karena biasanya di email atau di seller center-nya teman-teman, kalau seller center sudah enggak terbuka, pasti di email itu ada pemberitahuan teman-teman yang melanggar apa yang kedua, kalau saya enggak ada menemukan program cashback, mencetnya gimana untuk menonaktifkan ya, teman-teman bisa cek yang baru, cara menonaktifkan free shipping-nya ya, oke untuk masalah SLA, SLA teman-teman ya, SLA itu sebenarnya yang paling gampang, yang paling simpel itu gini teman-teman, yang penting teman-teman kirim barang itu sebelum ini, sebelum tanggal sekian nih, kalau ini, kalau ini ya di sama saya itu, itu tanggal 6, jadi masih ada beberapa hari sebelum tanggal 6 itu, resi harus aktif teman-teman, oke kita bahas lebih lengkap sedikit ya, sebenarnya waktunya cuma 2 hari 2 hari itu apa sih, nah gitu oke, kebetulan saya pakai pick up teman-teman ya saya pakai pick up, nah kalau pakai pick up, berarti saya harus ini, saya diberikan waktu itu H plus 1 teman-teman, jadi waktunya 2 hari sejak pesanan diterima teman-teman, jadi kalau pesanan sekarang ini jam 2 pagi ya, jam 3, jam 1 berarti, itu nanti tanggal 2-nya, itu harus sudah di klik, siap, dikirim dalam artian, harus sudah diproses gitu teman-teman, kalau gak diproses ya cancel, nah, tetapi kalau sudah teman-teman proses, itu waktunya dikasih, diperpanjang gitu teman-teman diperpanjang dari waktu pengirimannya itu nah ini, ini skenario untuk pick up, seperti saya jadi kalau hari Senin masuk hari Selasa, malam atau malam Rabu, itu harus sudah klik kirim, kemudian paling lambatnya, untuk resi aktifnya itu sudah di malam Sabtu itu, malam Sabtu itu harus resi aktif teman-teman, nah, kalau tercedah di libur, Sabtu minggu itu kan dihitung libur oleh sistem maka, kalau maksudnya dari Jumat malam Selasanya itu baru harus lambat lambatnya harus siap dikirim teman-teman ya dan malam Jumatnya itu baru batal otomatis, intinya gini kita dikasih waktu 2 hari 2 hari atau 2 kali 24 jam untuk memproses pesanan dan dikasih tambahan 3 hari untuk membuat resi tadi aktif jadi totalnya bisa full 5 hari bisa juga 4 hari lebih teman-teman ya jadi kalau sekarang itu pagi atau sekarang pagi disini ya berarti sekarang itu hari Jumat hari Jumat berarti malam Minggu itu teman-teman sudah harus klik siap dikirim gitu teman-teman kalau kayak ini ini tadi 142 jam itu 5 hari teman-teman ya jadi batalnya tanggal 6 karena tanggal 2 dihitung apa namanya dihitung libur tanggal 3 dihitung libur maka 1, 2, 3 hari sebelum jam 23 atau jam 12 malam berarti sebelum malam Kamis itu sudah harus aktif resinya teman-teman ya kalau enggak ya berarti akan di cancel oleh sistem nah sementara untuk drop off teman-teman ya untuk drop off itu sedikit berbeda jumlah harinya sebenarnya sama 5 hari tetapi untuk proses siap dikirimnya itu dikasih waktu 3 hari dan resinya harus aktif itu dikasih taman waktu 2 hari dibalik aja teman-teman ya dibalik kebalikan dari pickup tadi kalau pickup untuk proses klik siap dikirim itu 2 hari kemudian 3 hari resinya aktif nah kalau drop off dibalik aja 3 hari kemudian 2 hari gitu dan dendanya teman-teman ya dendanya atau penaltinya itu kalau teman-teman di atas 10% dalam 1 minggu terlambat itu biasanya masih peringatan tetapi kalau sudah di atas 30% teman-teman akan kena 1 poin pelanggaran saya sendiri waktu lebaran kemarin 2 minggu itu kena 2 kena 2 apa namanya kena 2 poin pelanggaran teman-teman ya teman-teman bisa cek aja lah disini ya di manajemen pesanan yang baru ini nah teman-teman bisa cek disini ya di manajemen pesanan target keterlambatan pengiriman itu disini jadi paling gampang teman-teman ya paling gampang teman-teman lihat aja disini ini tanda merah ya jadi intinya warna merah kuning hijau tadi kalau hijau itu berarti teman-teman masih punya waktu di atas 12 jam untuk memproses pesanan bisa jadi 24 jam kalau orange untuk kurang dari 12 jam tapi kalau merah berarti kurang dari 2 jam maksudnya gimana maksudnya ini bukan kalau merah udah gak bisa dikirim ya ini batas waktu kita klik siap dikirim teman-teman saya ulangi ini batas waktu teman-teman memproses pesanan bukan resi aktif tapi batas waktu memproses pesanan atau ngeklik siap dikirimnya oke itu aja teman-teman ya maaf kalau bulat ya mudah-mudahan bermanfaat kalau gak bermanfaat ya dislike aja lah kita bertemu di video berikutnya akhir kelam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh